Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke disini ada sebuah rukasan Dari teman-teman sekalian yaitu 5 pelawak terkaya di Malaysia Dan bagaimana mereka berbelanja Memang ya pelawak ini Memang suka menghibur kita Akan tetapi kita kan gak ngerti gitu kan Berapa istilahnya pendapatan mereka Atau bagaimana mereka itu menghabiskan uangnya Seperti itu Saya juga penasaran gitu guys Oke disini dari channel Infobasi Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go 5 pelawak terkaya di Malaysia Oke guys Nombor 5 Nombor 5 Raja Lawak Oh 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 Raja Lawak Oke Oh 2012 Bersama dengan Zizan Berjaya memenangi rancangan popular Maharaja Lawak Mega Dapat dapat adik wantunai sebanyak 500 ribu ringgit Kini beliau aktif 500 ribu ringgit Ush Seperti Anubrah Bita Harian Betul ke Bohong Lawak Solo Dan lain-lain rancangan lagi Selain mengacara Johan juga turut menjadi penyampai program radio di era FM DJ radio dengan populariti yang tinggi Akan menerima bayaran yang lumayan Namun Infobasi tidak dapat memberi anggaran yang tepat jumlah yang terima Johan Ini adalah kerana bayaran penyampai radio Diukur dengan sambutan daripada peminat Dan juga pengalaman yang dimikir oleh penyampai itu sendiri Johan juga turut mempamikan kemahiran lakonannya Dalam beberapa film pecah panggung Seperti Hantu Kalimah dan Zombi Kampung Pisan Tak lama lagi pada tahun 2014 Johan Raja Lawak telah berjaya memenangi samang Bernilai RM1 juta Oh Wow Wui Nombor 4 Aceh boceh Mohamad Naseh bin Hamzah Atau lebih dikenali sebagai Aceh boceh Pertama pelawak yang meraih populariti sejak 2013 lagi Okey Saya dah tengok ni anun ni Apa Sebenarnya nak cerita pasal Aha Film tadi yang sebelumnya tu Okey 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 Oh Oh mesta Aceh meredahkan bahwa dia mempunyai 32 buah masyarakat wish daripadanya dimiliki oleh pasangannya manakala selebihnya adalah milik Aceh hmm 32 biji 32 biji dia belumnya lebih kurang dalam 7 biji ah dia punya 7 biji yang lain juga 32 biji 32 biji betul Oke banyak kali ya memiliki beberapa koleksi kereta mewah dalam harian Aceh lah Mitsubishi cerita yang akan mampu mencecah RM133.000 dan sebelum ini pada tahun 2018 juga Aceh pakaikan istrinya sebuah Audi titik yang berjumlah RM285.000 wuih yang lalu dikabarkan pula bahwa Aceh telah membeli sebuah rumah teras tiga tingkat ini puluh melalui hasil kajian dari informasi anggaran sebuah kediaman seperti itu adalah dia anggarkan di antara satu hingga RM2 juta di Indonesia masih mendapatkan Aceh datang dari beberapa sumber seperti penyertaan nya dalam program mahal jarak meja bisnes kolaborasi dengan wangnya sugar bomb alright guys berarti karena sudah besar juga ya dia wow ok silakan setan jadi apa salmi jasli dengan syurga merupakan syurga anggota sepatu Oke wow ok ok ini memang viral juga guys madunya tapi ya mantap kali tu oh wow yang bahagia empat Wow banyak tu untuk tujuan mempromosikan dirinya dan juga sebagai marketing untuk syarikatnya walaupun Nabil Ahmad atau lebih dikenali sebagai Nabil memulakan karinya sebagai pelawak solo atau stand-up komedian sebagai seorang pengacara dan juga host kepada beberapa rancangan televisyen seperti meletup kegabarganza dan ceria popstar hahaha ok oleh mangkak host gitu juga ya pantaslah memiliki sebuah perniagaan flavor web dan juga YouTube channel di bawah teklan beliau iaitu lupi K channel beliau ok 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 Wow Masya Allah betul ok Masya Allah intinya seperti itu guys minyak beliau termasuk mengumpul kasut dan juga helmet oke Wow koleksi sepatu pastilah kaya risetis di Indonesia banyak yang gitu guys mampu mencapai RM10.000 Wow nggak kuat nggak kuat kini beliau telah memiliki 10 buah kereta pelbagai jenama termasuk Tesla Model S yang berharga RM dapat RM800,000 dan driver evoke yang berharga RM400,000 mercedes 350 yang berharga RM500,000 kok cantik tu yang berharga RM200,000 ini hanyalah sedikit anggaran daripada pendapatan beliau dan bukannya jumlah sebenar sebenar lebih mungkin mempunyai beberapa saluran pendapatan lain yang tidak kita ketahui namun betul yang masih lagi dilihat sebagai seorang yang merendah diri dan tidak riak ke atas hasil kerjaannya itu Masya Allah 1 Zizan Razak Zizan Razak Zizan Razak sememangnya pelawak dan juga antara selebriti popular di Malaysia wajar beliau serinta papa dalam film-film terkini aha selain berlakon Zizan juga memainkan pelbagai kereta selain berlakon Zizan juga mempunyai yang mengecara banyak anugerah popular di television seperti Melody, Akademi Fantasia, Raja Lawak dan banyak lagi ok ok kan ada populer juga seperti Raja Lawak, Super Spontan dan pelbagai anugerah seperti Anugerah BH yang rata-rata menawarkan lebih RM100,000 kepada pemenang Zizan yang dikenali dikelangan peminat sebagai penggemas sports car telah mula mengumpul koleksi kereta mewah semenjak awal wajar dalam industri hiburan antara kereta miliknya adalah Ferrari Ford yang menilai RM1 juta Nissan Jita Art 35 yang menilai setengah juta Toyota Alphard yang berharga RM480,000 dan Mitsubishi Evo X yang berharga RM280,000 Zizan juga merupakan artis tanah air pertama yang memiliki rangkaian kedai sebenarnya menggunakan nama sendiri oh Zizan Mart wow beliau juga turut menyertai peniagaan restoran makanan yang lain yang akan burger bite di bawah syarikat burger bite Sinden Berhad oleh itu kini Zizan layak digelar sebagai pelawak terkaya di Malaysia hanya kerana bakat beliau sendiri yang bersetai dalam pelbagai industri wow diingatkan sekali lagi bahawa ini hanyalah anggaran dan bukanlah jumlah pendapatan sebenar pelawak-pelawak yang dikenali walaupun mereka sekarang hidup dengan mewah haruslah kita pahami yang mereka juga hanyalah orang biasa yang bermula dari pelawak dahulu atas bekat dan usia sendiri alhamdulillah kini pelawak-pelawak ini berjaya bergelar jutaan betul betul guys betul jangan lupa subscribe informasi dan like video-video kami oke guys setelah melihat 5 pelawak terkaya di Malaysia apa yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian ayo sebutkan aja di kolom komentar teman-teman dan menurut saya istilahnya sekaya apapun kita harus tetap ingat bahwasannya kedua orang tua kita lah yang membesarkan kita kedua orang tua lah yang senantiasa mendoakan kita agar kita menjadi orang kaya ataupun orang yang istilahnya mapan di hari esok seperti itu maka daripada itu apabila kita cinta kepada kedua orang tua insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kejayaan kepada kita tapi apabila kita menyusahkan orang tua memberikan istilahnya apa ya suatu hal feedback yang jelek kepada orang tua maka itu akan kita terima juga seperti itu guys terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe semoga bermanfaat dan semoga terhibur teman-teman semua saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati